Intro Alhamdulillah pada hari ini Hari Rabu Tanggal 23.2022 Kami dari LPLHI Dan saya sebagai Sekretaris Jenderal LPLHI, KLHI Indonesia Pada pagi hari ini Akan melaksanakan kegiatan penanaman pohon Sebagai pembukaan daripada kegiatan-kegiatan kita Untuk selanjutnya Kita akan terus melakukan kegiatan penanaman pohon Di berbagai daerah Karena LPLHI ini kan sudah Nasional dan ada di seluruh wilayah Kota dan kabupaten Provinsi di Indonesia Alhamdulillah hari ini Kita mengundang PJ Wali Kota Tasikmalaya Kita juga mengundang Komandan Lanut Dandim, Pores Terus kemudian pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya Komisi 3 yang berkaitan dengan lingkungan juga Kita undang semuanya Termasuk dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Pertanian Yang tentunya itu berkaitan dengan pohon Sehingga hari ini Alhamdulillah Akan dilaksanakan pembukaan Kegiatan LPLHI, KLHI Dalam rangka penanaman pohon Untuk di seluruh wilayah Indonesia Dan kita buka hari ini di Kota Tasikmalaya Ini rencananya selain dari Tasikmalaya Kemana lagi Pak? Insya Allah kita akan rencananya Karena sudah ada konfirmasi ke kita Dari AC Kita sudah mulai siap-siap mengundang kita Untuk ada aktivitas di sana Dan kita bisa hadir Untuk menyaksikan penanaman pohon Sebetulnya ini sudah mulai juga di wilayah lain Diikuti oleh wilayah lain Dan kemudian kemungkinan juga kita akan ke Rio Kemudian ke Jambi Dan ke Kalimantan Dan tentunya kita insya Allah itu akan kita Hadiri pula kegiatan-kegiatan Seperti ini Karena hari ini Kita harus membangun sebuah kesadaran Bagi kita sebagai manusia Untuk bisa lebih Bijak di dalam Menyingkapi persenalan lingkungan hidup Karena bagaimanapun kita Harus menanam pohon Untuk kemanfaatan umat manusia Untuk membersihkan waktu Ijinkanlah kami Menginginkanlah saya untuk Membakacakan Agenda acara Satu Pembukaan Kedua Laporan Ketua Panitia Sekalibus Sambutan Ketua DPD-LPHI Ketiga Sambutan Ketua Sekjen DPP-LPHI Kempat Sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelima Sambutan Ketua Komis 3 DPRD Kenam Sambutan Kejabat Wali Kota Sekaligus Membuka Acara Penanaman Pohon Ketujuh Penyerahan Santunan Dari Ketua DPD-LPHI Kepada Lansia Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Alla Rasulillah Wala'alihi wassalamu Asma'in Amma'u Yang terhormat Para lurah Sekecamatan Bung Sari Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yang terhormat PJS Yang menguapkili Bapak Jalal Yang terhormat Dan Lanud Yang menguapkili Yang terhormat Bapak Sekdis Dinas Pertanian Dan teman-teman Seperjuangan Karang Taruna KNPI PP Yang saya hormati Alhamdulillah Dalam kegiatan Penanaman Pohon Di Kecamatan Bung Sari Ini Untuk Melestarikan Lingkungan KPJS Yang mana Intinya LPLHI Ikut peduli Dalam acara Lingkungan Hidup Seperti Hari Bumi Tanggal April 22 April Kami melaksanakan Penanaman Di Kawah Galunggung Terus Tanggal Juni Tanggal 5 Kami berkaitan Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dalam acara Hari Lingkungan Hidup Kami menanah Sribu Pohon Di Dadahak Dengan Disponsori oleh Pemerintah Pertanian Sikmalaya Hari ini PDI Hari ini LPLHI Pertanian Sikmalaya Saya yang mengukili Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Mewakili Atau Menyumbang Seribu Pohon Untuk ditanami Di Pohon Sikmalaya Yang mana Pohon ini Dibebaskan Oleh Pemerintah Cuma Memang jadi catatan Pak PJS Ini tolong Terhadap Pemerintah Pertanian Sikmalaya Supaya Memperbesar Untuk Pembebasan Tanah Atau Pembebasan Gunung Yang ada Di wilayah Sumpul Sari Karena Apa Kalau melihat Ini semakin Hari Semakin berkurang Kadar oksigen Yang ada Di Pertanian Sikmalaya Mata Hari ini Saya mengusulkan Kepada PJS Mudah-mudahan Tahun sekarang Anggarannya Ditingkatkan Pak Alhamdulillah Wasyukurillah Kami mengucapkan Terima kasih Dan tidak lama-lama Karena sambutan itu Panitia menyerahkan Bahwa Ini murni Pak Hasil gotong royong Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Dan dinukung Kudinas Lingkungan Hidup Hidup Pemerintah Sikmal Dari kami Dicekapan sekian Wabir hati Wabir dayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Panitia Yang telah memberikan Sambutannya Walaupun sedikit ada Tiga licek ya Ini belum waktunya Masih ancang-ancang ya Jangan terburu-buru Terlihat aslinya PDF Untuk selanjutnya Sambutan Dari Ketua Sekjen DPP LPAI Kepadanya Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita bisa berkumpul bersilat berahmi Kualitas Tatmuka Dalam agenda Acara Memperingati hari pohon Kesemunian Yang diselenggerakan oleh Lembaga Penyelamat Pelingkungan Hidup Indonesia Kawasan hutan, laut, dan industri dalam kesempatan hari ini selain kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan nafas yang sehat juga tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada juntunan alam revolusioner terbesar di alam jagad raya ini yaitu Panggunga bin Muhammad yang diwakili oleh Pak Anjala selamat datang Pak terima kasih atas kehadirannya yang terhormat dari Danlanud Wiri Adinata yang mewakili baga Dandim 0612 juga yang mewakili Kapolresta Tasik Malaya yang juga hadir dan diwakili kemudian dari Bapak Kepala Dinas LH yang juga hadir bersama seluruh jajarannya karena memang kalau LH ini ibaratnya saudara kembar dengan APLAI Indonesia kemudian dari Kepala Dinas Pertanian yang mewakili terima kasih Pak atas kehadirannya Bapak Kapolsek Bapak Lura seluruh Lura di Puluhan Bungur Sari Bapak Camat juga sudah hadir terima kasih Pak atas kehadirannya serta seluruh ibu-ibu dan Bapak-Bapak yang hadir pada hari ini semoga kita tetap diberi kesehatan lahir dan batin bias mani rohani dan kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah SWT izinkan dalam kesempatan ini saya nama Dede Sukmajaya pada kesempatan hari ini saya menyampaikan bahwa saya mewakili Ketua Umen LPLHI KLHI yang saya dimandatkan menjadi Sekretaris Jenderal DPP LPLHI KLHI Indonesia dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sahabat semuanya dari organisasi yang hadir dari Hormas LSM kelihatan dari Pemuda Pancasila Karang Taruna KMPI Givas dan seluruh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ada senior saya juga ini Duduk Pak terima kasih kehadirannya Kang Duduk jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang tentu ini sangat penting bagi kita semuanya dan ini kalimat ini tertuang di dalam Al-Quran Surat Rum 41 yang berbunyi telah tampak kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia maka berolah dan ikutilah dengan perbuatan-perbuatan baik kaitannya dengan hari ini bahwa penanaman pohon ini adalah semoga menjadi sebuah perubahan di dalam diri kita semuanya ketika kita merasa telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi ini maka salah satunya mengikuti atau harus diikuti oleh perbuatan yang baik dan hari ini penanaman pohon ini adalah perbuatan yang sangat baik dan sangat mulia kenapa kalau bapak-bapak ibu-ibu masyarakat seluruh Indonesia tahu tentang manfaat dari sehelai daun saja dari satu pohon sehelai daun saja itu manfaatnya bagi beberapa manusia itu luar biasa banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita di muka bumi ini artinya dengan menanam pohon ini kita ingin mengingatkan kepada diri kita semuanya menabang pohon itu boleh akan tetapi kita harus tahu kita harus tahu untuk apa kemudian tindak lanjutnya setelah menabang itu harus apa jangan sampai kita kalau menebang pohon kita sembarangan tanpa menanam kembali maka apa yang akan terjadi ketika pohon-pohon ini kita tebang adalah menjadi dan disini banyak sekali air karena mata airnya itu akan hilang maka yang akan kita saksikan adalah air mata kita semuanya betul gak Pak? ya jadi dalam penanaman pohon ini filosofinya jangan sampai mata air ini hilang sehingga muncul air mata itu saja karena air mata itu adalah simbol kesedihan kita semuanya sekali lagi terima kasih atas keadaan semuanya dan hari ini saya mewakili ketua umum LPLHI KLHI Indonesia untuk melunching atau membuka acara ini kegiatan ini di LPLHI yang selanjutnya insya Allah kita akan terus menanam bahkan hari ini pun di Aceh di Kalimantan di Rio di Lampung teman-teman kita sedang melaksanakan kegiatan ini boleh dicek di searching LPLHI Indonesia maka mereka rekan-rekan kita sudah-sudah kita hari ini sedang menanam dari mulai tanggal 1 eh 21 tanggal 21 November itu pergerakan kita sudah launching di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan LPLHI bukan hanya sekedar hari ini sebagai launching dan ceremonial akan tapi kita akan berkelanjutan terus dan kita akan bekerjasama dengan relawan-relawan lingkungan hidup di seluruh Indonesia kita akan merangkul pemuda-pemuda yang punya kependulian terhadap lingkungan hidup insya Allah demikian sambutan dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Sekjen DPP LBHI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Dinnas Pertanian Dinnas Pertanian atau yang memutili para hurah di wilayah Bungur Sari itu ada ketua LPR paling belakang Bang Bukni di sahabat saya rekan-rekan dari Ormas dari seluruh toko masyarakat yang ada disini bu-ibu yang saya cinta dan semangat dan yang saya banggakan Ketua Umum, Sekjen, dan juga Ketua DPD Lembaga Penjelamat Lingkungan Hidup, KLHI Yang berbahagia, yang hadir di depan kita semua Yang menyelenggarakan secara ini Kita berikan aplaus dulu ya Untuk KLHI Pak Mugni silahkan, Kapayun atau ketunggu Saya atas nama Pemerintah Kota Pasir Malaya Oh maaf, ada Pak PJ ya Atas nama Dina saja, Dina Selamat Hidup Kota Pasir Malaya ya Mengucapkan terima kasih kepada LPI LPI telah menjelangkan acara ini Karena atas nama Dina sendiri belum melaksanakan Karena sudah ada bisik-bisik Ketika LPI menjelangkan, ya sudah digabung saja Di setiap tanggal 21 November Bapak Ibu kita menjelenggarakan Hari Pohon Sedunia Kalau tadi disampaikan oleh Kang Devo Ini konon pada nyalet keseluruhan Pak Devo Pisaan, api-api salahan Di perjuangan katanya Ya kita doakan saja ya Semoga nanti Dari dalam sana bisa memberikan warna untuk lingkungan ini Dan juga dari sekjen Saya akan membahas tentang teknis, seramatematis Apa itu pohon dan hubungan dengan oksigen Ketuburan manusia Baik, satu pohon itu, ya satu pohon menghasilkan 1,2 kilogram oksigen setiap hari Satu hari Kebutuhan manusia Setiap hari adalah 0,5 kilogram oksigen Atau sekitar 500 liter Oksigen itu harganya sekitar 500 ribu Kalau suka ada yang sesak atau apa Beli oksigennya sebesar Baigon itu Itu beratnya sekitar 130 gram Harganya 60 ribu Kalau dikalikan menjadi 1 kilo Ya sekitar 500-600 ribu lah Jadi betapa mahalnya Ini gratis, betul Dalam promobilisasinya Karena sangat-sangat berharga pada saat itu Orang berlomba-lomba mencari Membeli tabu oksigen yang keadanya langka Rumah sakit pun mengalami kesulitan Untuk memenuhi, mensuplai oksigen untuk pasien Semut yang hinggap di persaraan di pohon Burung yang hinggap di dahan Atau orang yang bertuduh di bawah pohon Itu semua berarti mendapat manfaat Nah pahalanya akan mengalir Kepada kita semua yang menjelenggarakan itu Termasuk ibu-ibu yang anu nonton Nggak ada mungkin abdi pidato Akan mendapat ganjaran pahalanya nanti Pasamat apalagi Apalagi yang menanam, menjelenggarakan, mengeluarkan biaya Jadi sangat betul sekali Sekarang bergabung ya di lingkungan hidup Penanganan lingkungan hidup Akan mendatangkan keberkahan insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji hanya oleh Allah SWT Yang memberikan makmat sehat pada kesempatan usia Sehingga pada pagi menuju siang Alhamdulillah kita bisa berkumpul di CKWS Pertama-tama saya permohonan maaf Keterlambatan keranda kegiatan penggalangan dana Di Mesid Agung, Bajinasi dan BKM Mesid Agung terkait dengan peduli Cian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Peju Wali Kota yang dalam hal ini Diwakili oleh Pak Asga Yang saya hormati ada Pak Kadis Terus ada Pak Sekvis Pak Ormas LSM Yang hadir pada siang hari ini Pertama-tama kami Atas nama lembaga DPRD Dan pimpinan DPRD Mengapresiasi tentunya Atas kegiatan ini Terkait dengan kecintaan kita terhadap lingkungan Bagaimana membangun ekosistem Yang ini merupakan bagian daripada Apa? Perintah agama tadi Dalil Nasnya sudah disampaikan Terkait bagaimana ekosistem lingkungan hidup Namun saya akan mengutip cerita Daripada Umar Bin Khotol Ketika beliau menjadi penyamping Beliau mengangkat seorang penasehat dari seorang anak muda Sontak Menyambut Keriuhan Kenapa? Karena anak muda itu tidak memiliki pengalaman Nyinyirlah bahasanya Tetapi Umar Bin Khotol mengatakan Bahwasannya saya hidup ini untuk masa depan Saya hidup bukan untuk masa lalu Saya kontekskan dengan pohon ini Pohon ini adalah untuk masa depan Kita yang kita rasakan hidup udara Yang tadi disampaikan Berjuta-juta rupiah Yang gratisnya Itu kan daripada siapa yang menonong pahan itu Yang orang-orang tua kita terdahulu Ya Alhamdulillah Kelapa kita berapa tahun? 20 tahun jadinya Kita hanya meminum 6 ribu Ada yang 8 ribu Siapa yang menanam pohon itu? Kita hanya merasakan luar biasa Orang pada generasi kita sebagai kader bangsa Kader umat Tentunya itu menjadi uswah Tentunya ini harapan kita Ini menjadi epos Energi positif bagi kita semuanya Malulah saya orang cimpat kawarna Ibu-ibu kan disini luar biasa sebetulnya Karena konteksnya Saya di Cihideng ya Tidak seperti inilah Saya malu gitu aja lah Karena tidak ada pohon Di depan rumah saya Yang ada saya toge Karena saya pabrik toge Demikiannya Fikul Herod Fastu Bir Fasta Fikul Herod Nasruminallah Wabatumfari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak pejabat Wali kota Sekaligus akan membuka acara peneman pohon Kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rapi Sohri Pertama-tama dan yang paling utama Mari kita senantiasa memanjatkan kunci dan syukur Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mada hari ini kita bisa bersilaturahim Dalam rangka Yang peringati Hari lingkungan hidup mungkin ini Dan penanaman seribu pohon Pertama permohonan maaf Dari Pak PJ Wali Kota Sedihannya beliau akan hadir Secara langsung Namun beliau masih ada acara di Jakarta Yaitu dengan Kegiatan Pembukaannya kembali lapangan terbang Komersil Di Liyadinata Insya Allah hari ini beliau Kembali lagi berkasih Permohonan maaf dari beliau Dan mewakilkan kepada saya Saya selaku staff ahli bidang kemasyarakatan Dan pernah jadi Camat di Bungur Sari Selama setahun Waktu saya dengan Pak Asep Depo Pak Asep Depo dulu Ketua forum dulu ya Kalau masalah ya Alhamdulillah Sekarang beliau berkibar Dan Insya Allah akan mencalon Katanya Pak Nan Bumaya Pak Nan Kebaikan kita semua Dukung Apa program-program Yang akan dijalankan Oleh beliau Saya akan membacakan Sambutan dari Pak PJ Wali Kota Namun Pak PJ Wali Kota Sambutnya pointer Jadi enak buat sayanya Jadi gak usah panjang-panjang lah Pointer Jadi salangku Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tessignala Alhamdulillah Beliau selalu hadir Pak Nan Di setiap kesempatan Dan saya Tabe Pak Nan Beliau acara sekecil apapun Apalagi besar Beliau selalu hadir Alhamdulillah Pak Nan Mantap Pak Nan Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Alhamdulillah Pada hari ini Hadir Pak Dan Lanut Yang diwakili Alhamdulillah Pak Syaudin Ini Kapolres Bungur Sari Pak Pak Syaudin Alhamdulillah Kapolres Bungur Sari Pak Dan Ramil Atau Pak Alhamdulillah Tidak hadir Enggak tidak hadir Pak Kadis LH berserta Reng-rengannya Pak Sekisnya Pak Kabinnya Semua Subkornya diajak ke sini Untuk Giatan Pendanaman serbu pohon Dan ini ada Perwakilan dari Dinas Pertanian Atau Ketahanan Pangan Alhamdulillah hadir juga Pak Kadeni Alhamdulillah Pak Yang saya hormati Camat Bungur Sari Berserta Palarurah Berserta para Stafnya hadir di sini Yang saya hormati Ketua DPD LPLI KLI Dan Sekjen Berserta dengan Ketuanya Ketua DPD Alhamdulillah hadir Di tengah-tengah kita Selamat datang Alhamdulillah Dan para Aktifis lingkungan hidup Para tokoh agama Tokoh masyarakat Ormas yang hadir di sini Serta para Wartawan Juga hadir Banyak yang meliput Di sini Mudah-mudahan Jadi amal Tadi seperti Pak Deni Amal Pendanaman ini Mengalir terus Insyaallah Amin Inter Yaitu bahwa Kota Tasikmele Dikenal dengan Seribu Bukit Karena ini Seribu Bukit Mungkin ini ada Beberapa Bukit Yang telah dipangkas Nah dalam ini Pemerintah Kota Menyelamatkan Bukit-bukit Yang ada di Kota Tasikmele Bahwa khusus Yang ada di Bukur Sari Dengan Pembebasan Atau Dibelinya Bukit-bukit Oleh Pemerintah Kota Tasikmele Bukan untuk Pemerintah Tapi untuk masyarakat Ini dibeli oleh Pemerintah Tapi untuk masyarakat Ini sekitar Sudah dibebaskan Sepuluh Hektar Yang ada Di wilayah Kota Tasikmele Dan saya setuju Sekali tadi Yang diutarakan oleh Pak Sekjen Bahwa Pemerintah Kota Tasikmele Ini mobil khusus Komisi Tiga Tadi untuk Pembebasan Yang lebih luas Jangan saja Di Bukur Sari Mungkin di daerah-daerah lain Yang ada Resapan-resapan air Bahwa Bukur Sari Memang salah satu Resapan air Yang terbesar Di Kota Tasikmele PDIM Adanya di Kota Tasikmele Ini sebetulnya Nah untuk itu Saya berharap Ini Pak PJ berharap Lestarikanlah Selagi kita bisa Lestarikanlah Gunung-gunung Ataupun Bukit-bukit Yang ada ini Jangan sampai Memang ini Berbenturan Dengan Ekonomi Sekarang Banyak bukit-bukit Yang di Ambil Batunya Atau tanahnya Untuk pembangunan Tapi kalau tadi Pak Kadis Membicarakan Reklamasi Ataupun penanaman kembali Itu tidak jadi masalah Tapi diatur Dengan aturan Yang memang Betul-betul Menunjang Kegiatan-kegiatan Untuk masyarakat Jadi Selanjutnya lagi Ini Mengacu pada Undang-undang nomor 5 Tahun 90 Tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati Dan ekosistem Dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan pengelolaan Lingkungan hidup Maka kita Sudah Selayaknya Menjaga alam ini Ada ini Karena anggaran Ada di DPR Jadi jangan Meminta ke pemerintah Kalau uang Ke DPR Pak Kalau pemerintah Kota melaksanakan Eksekutif Padahal mengeksekusi Apa yang telah Digariskan oleh DPR Jadi Pak Minyuhunkan Nanaona KDPR Anunawis Anggaran KDPR Untuk pencerahan Aja Ulah demo ke pemerintah Pak Minyuhunkan Anggaran Demona KDPR Tapi demona Santun Santun Audien Sekitar 10 Hetar Sudah dibebaskan Ada pun Yang ada di Bungur Sari Ini yang Luasnya mungkin Yang sudah ada Sekitar 10,162 meter persegi Yang sudah ada di Bungur Sari Menurut catatan Aset di Bungur Sari Ini Ini peringatan Penanaman pohon Sedunia Tiap-tiap tahun Diperingati Tanggal 21 November Tadi sudah diutarakan Sekarang tanggal 23 Ya Kelat-kelat sedikit Gak apa-apa Yang penting Kalau bisa Tiap hari Ada penanaman pohon Tidak usah Tanggal 21 Tiap hari Ada penanaman pohon Itu lebih baik Ya Bu Mungkin Ibu-Ibu Nanti yang dekat disini Bisa menjaga Apa yang telah dilaksanakan Oleh Semua Elemen masyarakat Yang ada di Bungur Sari Perhatian dari seluruh Pemangku kepentingan Bahwa khusus Yang paling penting Itu masyarakat Untuk menjaga Bismillahirrohmanirrohim Pembukaan penanaman Pembukaan penanaman Seribu pohon Di wilayah kota Tasikmalaya Dibuka secara resmi Untuk selanjutnya Penyerahan Santunan dari Ketua DPD LPAI Kepada Lansia Mungkin Kementerian Testin Kepada Kepada Terima kasih. 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 Terima kasih.